Intro Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Pada kesempatan ini kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan Melayani Orang lain dengan kesungguhan hati Firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab 1 Petrus Pasal yang keempat Ayat yang kedelapan Sampai dengan ayat yang kesembilan firman Tuhan berkata kepada kita Tetapi yang terutama kasihlahan sungguh-sungguh Seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Berilah tumpangan seorang akan yang lain Dengan tidak bersungguh-sungguh Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan firman Tuhan Mengingatkan kepada saudara Mengingatkan kepada kita semuanya Bahwa kehidupan anak-anak Tuhan harus Menerapkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Melayani orang lain dengan kesungguhan hati Memberikan kasih kepada orang-orang lain Menunjukkan kasih kita Bisa berupa Bisa berupa pemberian nasihat Bisa berupa pemberian barang Bisa berupa pemberian narahan Dan pemikiran-pemikiran Jadi itulah yang harus dilakukan Oleh setiap anak-anak Tuhan Lagipula kalau kita melakukan Perkara-perkara itu dengan kasih Saya yakin Bahwa saudara dan saya akan menikmati Berkat-berkat dalam pelayanan ini Lagipula saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bahwa Tuhan juga mengajarkan kepada kita Mengasihi itu berarti Membawa orang-orang lain Dari kehidupan yang tidak benar Menuju kepada satu kehidupan yang benar Dari kehidupan yang tidak sesuai dengan Tatanan yang ada Menuju kepada satu kehidupan Tatanan yang ada Demikian pula Tuhan juga mengajarkan kepada kita Apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara Maupun kepada saya Yang dikatakan oleh Kerman Tuhan dalam ayat yang ke-9 Berilah Tumpangan seorang akan yang lain Dengan Tidak bersungut-sungut Jadi ketika kita menolong Ketika kita memberikan Layanan kepada orang lain Tidak boleh Saudara dan saya bersungut-sungut Kalau Bahasa Jawa menggunakan Gurundel Seringkali kalau kita melayani Tetapi kita ini senantiasa Menggerutu Ketika saudara dan saya Memelayani orang lain Tetapi tidak ada kepuasan Dan bahkan ketika kita memberi Tetapi kita ini tidak Ikhlas Tidak dengan kesungguhan hati Sehingga apa yang saudara dan saya Lakukan Tidak membawa nama Tuhan Dimuliakan Tetapi Adanya Ganjalan-ganjalan Di dalam kehidupan kita Tetapi Tuhan mengajarkan pada kita Kasihlah Orang lain Layanilah Orang lain Dengan Kesungguhan hati Dan jangan Bersungut-sungut Lakukanlah yang baik Supaya Nama Tuhan Dimuliakan Melalui pelayanan Melalui Bakti Saudara Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Atas firman Pada saat ini Yarlah itu termetraikan Dalam Lubu hati kami Berkati Semua anak-anakmu Yang mendengarkan Firmanmu ini Dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih.